Intro Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mayin di blog Inara TV Channel Kali ini Mayin mengajakin room tour ke kamar tidur utama yang ukurannya 3x5 Dan spesialnya Mayin akan memberikan link untuk beberapa perabotan yang ada di kamar Mayin Jadi buat yang belinya dimana, langsung di cek di description box Karena Mayin menyertakan link untuk toko online shopnya Jadi bisa langsung di cek ya Jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel Dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis Intro Oke dari sisi pertama dulu Jadi untuk informasi kamar Mayin ini awalnya 3x3 untuk ukuran dari developer Tapi Mayin panjangin Jadi ada pembangunan di belakang jadi 3x5 Dan ini kondisi untuk lemari Mayin Lemarinya ini Mayin mendominasi kaca Karena biar ruangannya terlihat lebih luas Untuk lemarinya ini Mayin gak beli secara online Tapi custom di tukang lemari deket rumah ya Dan ini ukurannya mengikuti Mayin 160x220 cm Jadi 1,6x2,2 meter intinya ya Ada 4 sekat Bagian dalamnya pun Mayin custom sesuai kebutuhan Untuk harganya ini materialnya terus terang yang middle ya Jadi gak terlalu bagus banget Dan Mayin ini membeli sekitar 5 jutaan Material particle board Dan ini udah input pengiriman ke lokasi Mayin Karena dirakit langsung Di lokasi sama yang punya Lalu kalau untuk karpet Ini Mayin membeli Ini dari rekanan Karena sekaligus pesen keran Untuk toko inara Kemudian ini tanaman palsu Nah ini paling sering ditanyain Jadi ini tanaman palsu Mayin juga belum bisa Mengadopsi tanaman hidup di dalam rumah Semua yang di indoor ini tanaman palsu semua Dan di Depokton Square Ini ada toko namanya Selma Dan perlu diinformasikan Semakin detail untuk tanaman palsu Biasanya harganya lebih mahal Tapi enaknya memang kita gak ngurus-ngurus lagi ya Karena memang udah Ya brak begitu aja Bagian atas tempat tidur Mayin menaruh satu hambalan Dan ada hiasan Quot ya Ini tanaman juga Mayin menempatkan Tanaman yang Detailnya nyata Mayin lebih suka untuk tanaman palsu itu Dengan detail yang nyata Jadi lebih terlihat Cantik aja ya Lanjut Kalau untuk kasur Ini ukurannya 160 x 200 cm Untuk spraynya Motif flamingo Warnanya pink Sesuai kesukaan Dan untuk Kasurnya Ini mereknya Royal Foam Dipannya Mayin senaja Tanpa sandaran Karena untuk mempersimple Ruangan yang Memang gak terlalu besar Lalu Untuk Selimut Ini Mayin beli langsung Di toko Ini bahannya lembut banget Dan Nyaman banget Buat tidur Mayin juga Menempatkan dua lampu Untuk lampu tidur Rumah Mayin Memang mendominasi Warna White Gold Dan pink Lalu Untuk lampu gantung di atas Ini juga Sudah pernah dipost Untuk video sebelumnya Bahkan Untuk unboxing Juga perakitannya Bisa dicek Di video sebelumnya Ini koleksi Dari toko Inara Jumlah lampunya Sekitar 15 ya Karena Mayin Mengikuti Ruangannya Biar gak terlihat Sumpah Tapi tetap Terlihat Elegan Jenisnya Hampir mirip Dengan yang Di ruang tamu Hanya Untuk komposisi Lampunya Ini jauh lebih Kecil Dan sedikit Lalu Ini organizer Jilbab Materialnya Ini kayu Bukan yang plastik Ini meng-cover Dan merapikan Semua jilbab Yang ada Dan ini Lemari Khusus Untuk perangkapan Bayi Untuk lemari Ini pun Untuk unboxing Dan perakitannya Juga sudah ada Di video sebelumnya Nanti bisa dicek Kalau ingin tahu Untuk perakitannya TV ini Sebenarnya Bukan permanen Di sini Hanya memang Penempatannya Sedang di sini Lalu Ini Perlengkapan Ibu ya Biasanya kan Kalau malam Suka cepat haus Makanya Disediain Teko Juga vitamin Dan ini Diffuser Juga Essential oilnya Linknya Ada my insert Di description box Ini termasuk Diffuser Dengan harga Terjangkau Dan ini Box perlengkapan Mengcover Jam Lalu Ada di sini Kacamata Aneka Keperluan Dan brush Warna pink Seperti biasa Warna kesukaan Sementara TV diletakkan Di sini Karena memang Di ruang tengah Memang ingin Ditiadakan Tanpa TV Sampai nanti Kita bikin Backdrop sendiri Lalu Untuk hoarding Ini main hoarding Jahit sendiri Kebetulan Bahan sisa Dan my in Memang Kalau yang sudah Tahu My in Kebetulan Bisa menjahit Bahannya My in Kurang paham Karena waktu itu My in Sudah pernah informasiin Beli bahannya Ini di Cipadu Dulu kan rumah My in Di Cileduk Jadi deket Dengan Cipadu Ini bahan Kiluan Kalau di Cipadu Itu beli Bahan kiluan Murah-murah Banget Tuh ada Tekstur Kayak Blue Dru nya Dan ini Memang Bagus banget Makanya Kalau diperhatiin Untuk Gordengnya Ini Kondisinya Gantung Karena ini Memang Dulu Dijahitnya Untuk Keperluan Rumah di Cileduk Dan ternyata Rumah di Sawangan Memang Ukuran Dindingnya Lebih tinggi Makanya Agak Gantung Nah Ini juga Dipuser Merek Young Living Ini berikut Raknya Juga Essential Oil Yang ada Beberapa Buah Jadi Bisa Di Organize Disini Ini Seneng Ya Sama Raknya Karena Jadi Rapi Untuk Diviser Dan Essential Oil Linknya Juga Ada Di Description Box Lalu Ini Box Tisu Multifungsi Bisa Dimasukkan Handphone Kalau Untuk Menonton Lalu Tadi Ini Hiasan Aquarium Akar Tapi Main Fungsikan Sebagai Tempat Permen Dan Ini Meja Kerja My In Ukurannya 80 Ini Juga Udah Pernah Di Unboxing Saat Ini Untuk Area Kerja Main Tempatkan Di Area Nyempil Di Kamar Biar Nanti Kalau Ada Bayi Nggak Ribet Untuk Bolak Baliknya Ini Unboxing Juga Perlakitannya Ada Di Video Sebelumnya Kalau Ingin Ditonton Bisa Dan Ingin Tahu Link Pembelian Ada Di Description Box Tuh Lingirannya Rapi Banget Ya Main Gak Perlu Meja Area Kerja Yang Terlalu Luas Yang Penting Fungsinya Tepat Dan Manfaat Main Juga Tempatkan Biasa Pulpen Lalu Ada Sedikit Cemilan Kalau Malam Malam Bumi Suka Laper Hiasan Ornamen Juga Main Tempatkan Supaya Pemanis Ruangan Aja Dan Karena Ini Spesial Gak Besar Makanya Main Menempatkan Dua Ambalan Untuk Meng Cover Kebutuhan Juga Biar Terlihat Manis Dan Gak Flat Area Terbatas Main Selalu Maksimalkan Dengan Memanfaatkan Ruang Ke Atas Makanya Difungsikan Ambalan Biar Terlihat Rapi Dan Bisa Meng Cover Ruang Yang Kecil Tapi Tetap Terlihat Manis Dan Elegant Main Menempatkan Dua Ambalan Warna Putih Warna Paling Masuk Dikombine Dengan Warna Apapun Main Untuk Kursinya Memang Saat Ini Berbeda Main Membutuhkan Tempat Duduk Yang Lebih Nyaman Makanya Main Membeli Untuk Kusri Gear Mers Supaya Main Bekerja Lebih Nyaman Lagi Ini Mohon Maaf Ya Videonya Agak Gerde Gerde Karena Lampu Di Kamar Main Lampu Atas LED Dan Biasanya Memang Suka Gerde Gerde Kayak Gitu Min selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati